selamat menikmati hewan kali ini bukokom akan membahas tentang mata pelajaran matematika tentang sifat operasi hitung sifat operasi hitung kalau kemarin di tema 1 kita sudah belajar apa itu operasi hitung operasi hitung itu kemarin ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian kali ini kita belajar tentang sifat operasi hitung masuk yang di kelas 3 di kelas 3 kita hanya akan belajar satu sifat operasi hitung yaitu sifat komutatif apa itu sifat komutatif? kalau sifat komutatif itu bisa juga dikatakan dengan sifat pertukaran sifat pertukaran nanti akan bukokom jelaskan sebelum bukokom jelaskan bukokom punya sebuah permasalahan punya soal ini kita akan membahas dulu yang pertama sifat komutatif penjumlahan bukokom bacakan dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain di kotak pertama ada 35 helai daun kering dan di kotak kedua ada 15 helai daun kering nah permasalahan ini akan bukokom jawab kita kasih kotak tadi dayu mengambil daun keringnya dua kali yang pertama dimasukkan ke kotak pertama yang kedua dimasukkan ke kotak yang kedua di kotak pertama ada 35 daun kering dan di kotak yang kedua ada 15 daun kering jadi total daun kering yang diambil oleh dayu adalah 35 tambah 15 ya 50 nah sekarang nah dayu ingin mencoba mencoba sesuatu yang baru ya tadi sudah menjumlakan dayu kemudian menukar kotaknya ya kotak yang tadi itu kotak pertama isinya 35 sekarang ditukar yang pertama yang pertama isinya cuma 15 helai daun kering di kotak yang kedua ada 35 helai daun kering nah jumlahnya berapa ya 15 tambah 35 sama dengan 50 ternyata ternyata ya setelah kotaknya ditukar itu hasilnya tetap tetap sama 50 ya jadi ini bisa dikatakan ya bisa ditulis 35 ditambah 15 sama dengan 50 ditukar ditukar atau dibalik tadi kotaknya 15 ditambah 35 juga sama dengan 50 jadi bisa dikatakan 35 ditambah 15 itu sama dengan 15 ditambah 35 hasilnya sama yaitu 50 nah ini yang dinamakan tifat komutatif penjumlahan atau pertukaran nah bisa ditulis A tambah B sama dengan ditukar tadinya A di depan B di belakang ditukar jadi B nya di depan B ditambah A ya tadi 35 tambah 15 35 nya kita misalkan A 15 nya B ya 35 tambah 15 itu sama dengan ditukar B nya jadi 15 tambah 35 sama dengan 50 itu yang namanya sifat komutatif penjumlahan ya nah tadi sudah bukokom jelaskan untuk melatih pemahaman kalian tentang sifat komutatif penjumlahan bukokom punya soal untuk kalian kerjakan di rumah sebagai latihan ya ini soalnya ada di buku paket tema 2 buku paket tema 2 halaman 7 dan 25 kalian bisa kerjakan latihan soalnya ya kemudian kalau kurang paham ya belum paham bisa ditanyakan oleh bisa ditanyakan kepada ayah bundamu atau langsung kepada bapak ibu guru wali kelas langsung ditanyakan bisa ya itu sifat komutatif penjumlahan nah selanjutnya selain pada penjumlahan sifat komutatif juga berlaku pada perkalian nah sifat komutatif perkalian bukokom punya ayam ayam bukokom akan bukokom yang pertama bukokom masukkan ke dalam buah kandang ya nah disini ada dua kandang ada gambarnya ya bisa ditulis kita hitung kandangnya ada berapa satu dua ya kandangnya ada dua jadi dua dikali setiap kandang ada berapa ayam dihitung bisa ya satu dua tiga empat lima enam dalam satu kandang ada enam ekor ayam berarti bisa ditulis dua kali enam sama dengan dua belas nah itu yang pertama bukokom kandangnya cuma ada dua kandang setelah dilihat kok kalau dua kandang ayamnya terlalu banyak terlalu berdesak desak akhirnya bukokom mencari kandang lagi ya bukokom mencari kandang lagi bukokom ayam yang tadi bukokom masukkan ke dalam dua kandang sekarang bukokom masukkan ke dalam enam kandang nah ayamnya bukokom masukkan ke dalam enam kandang bisa ditulis kandangnya ada enam enam kali setiap kandang ada dua ekor ayam jadi enam kali dua sama dengan dua belas ternyata setelah dimasukkan ke dalam dua kandang atau dimasukkan ke dalam enam kandang ayamnya jumlahnya tetap sama dua belas ekor tidak berkurang dan tidak bertambah ya jadi ini bisa ditulis bisa dikatakan ya kalau dua kali enam sama dengan dua belas jadi enam kali dua sama dengan dua belas sama jadi bisa ditulis dua kali enam sama dengan enam kali dua hasilnya sama yaitu dua belas nah jadi sifat komutatif perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A sama seperti tadi sifat komutatif penjumlahan ya cuman operasi hitungnya diganti dengan perkalian tuh nah itu sudah paham ya anak-anak nah sekarang seperti tadi untuk melatih pemahaman kalian coba kalian kerjakan buku paket buku paket halaman 94 dan halaman 104 sampai 105 ya insyaallah ini soalnya cuman sedikit bisa ya mudah ya kalau sifat komutatif itu mudah tinggal ditukar saja ya itu kalau belum paham boleh ditanyakan nah pertanyaannya nah kalau tadi kita sudah sudah tahu kalau sifat komutatif itu berlaku pada penjumlahan dan juga berlaku pada perkalian bu bagaimana kalau pengurangan berlaku tidak sifat komutatif nah kalian bisa ambil barang atau sesuatu ya bisa misalkan kalau bu kokom punya 5 permen ya bu kokom punya 5 permen nah bu kokom akan berikan kepada 2 orang ya jadi sisa permen bu kokom tinggal berapa 5 kurangi 2 sama dengan 3 ya kalau bu kokom balik 2 kurangi 5 sama dengan berapa hasilnya 3 atau bukan ya bukan ya bukan 3 jadi kalau pengurangan tidak berlaku sifat komutatif ya begitu pula dengan pembagian ya pembagian juga tidak berlaku sifat komutatif ya jadi sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian nah itu ya anak-anak nah untuk pembelajaran hari ini bu kokom cukup untuk matematika tentang sifat operasi hitung kita cuma membahas satu sifat operasi hitung yaitu komutatif ya sifat operasi hitung yang lainnya insyaallah kita pelajari di lain kesempatan nah cukup sekian dari bu kokom ya tetap jaga kesehatan jangan lupa sholat 5 waktu dan tetap di rumah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh